Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan coba membuat projek Laravel terbaru menggunakan Heard Kalau tadi kan sebelumnya kita sudah menggunakan yang namanya adalah Composer Nah disini kita akan coba menggunakan Heard, jadi lebih mudah lagi Nah pertama kalian download dulu untuk Mac OS atau untuk Windows seperti ini Selanjutnya disini kalau sudah berhasil terbuka, terinstall kita buka saja Biasanya dia akan terbuka seperti ini, kalau Windows dia menunya ini di sebelah kiri ya Seingat saya kemarin saya coba Nah selanjutnya pada bagian sini kalian bisa lihat bahwa kalian bisa menginstall PHP versi lainnya Seperti versi 8.1, kemarin saya juga install 8.2 Nah disini juga kalian bisa menginstall Node.js Install NVM seperti ini, kalian tinggal klik saja Nah biasanya kalau tidak bisa karena saya sudah terinstall sebelumnya Jadi kalau kalian belum install Node.js dia bisa nanti Terus disini kalian lihat ada beberapa service tambahan seperti MySQL Dan sayangnya karena kali ini kita menggunakan MySQL tapi kita harus bayar Jadi kita tidak apa-apa, kita tidak akan menggunakan service tambahan mereka yaitu MySQL Kita akan bantu diri kita menggunakan Mampi atau SampiP untuk handle bagian MySQL Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ketika membuat project baru menggunakan Composer Nah disini langsung kita bikin saja kita pilih Sites Lalu kita plus Nah disini kita sudah dibantu pilih ini mau Laravel Breeze atau Jetstream seperti ini kan Kalau tadi kan kita install Laravelnya dulu baru nambahin Breeze seperti itu Kalau sekarang ini tinggal klik saja Kasih nama projectnya misalnya hatidana BWA Oke Nah disini kita pilih Sama ya sebenarnya Jadi daripada menggunakan terminal Kalau kalian lebih suka user interface seperti ini Kalian bisa menggunakan ini Lalu disini pilih php unit Kita next Nah disini dia by defaultnya di folder hurt ya Bawaan dari hurt Tapi kalau kalian ingin samakan simpan di htdocs Kalian bisa kunjungi aja htdocsnya Di mana ya Disini Nah ini kan project kita sebelumnya menggunakan Composer ya Nah tinggal kita pilih aja htdocs Setelah itu dia akan melakukan proses pembuatan project Laravel terbaru seperti ini Dan ini kecepatannya berdasarkan dari koneksi internet kalian masing-masing Oke jadi kalian bisa cek pada bagian fast.com Disini koneksi saya cukup lambat menurut saya Seperti ini ya Jadi mungkin agak lama Nah kalau kalian koneksinya lebih cepat itu mungkin prosesnya lebih cepat lagi ya Jadi silahkan ditunggu terlebih dahulu Sampai projectnya selesai Oke kalau kita cek di bagian htdocs Dia projectnya sudah selesai ya Jadi bisa kita buka aja Kita coba buka seperti ini Oke selanjutnya kita cek env Dan sama ya Settingannya seperti ini Oke begitulah perbedaannya ketika kita install project Laravel terbaru Menggunakan htdocs ataupun Composer Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi untuk proses pembuatan kebutuhan project lainnya Oke people with the spirit of learning Begitulah pembelajaran untuk kali ini Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar Mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi Silahkan menghubungi pihak BWA Untuk mengundang kalian kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai berdiskusi Oke people with the spirit of learning Mari kita lanjutkan pembelajarannya Terima kasih telah menonton!